Intro Seorang pelaku pencurian beraksi di sebuah masjid di Kota Malang berhasil terekam kamera CCTV. Pelaku mencuri barang jama' asad sedang melaksanakan sholat subuh. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV milik masjid yang merekam pelaku saat beraksi. Terlihat pelaku nampak berlari masuk ke dalam masjid dan mencuri tas milik dua jama'ah yang sedang melakukan sholat subuh di Masjid At-Taubah, Jalan Simbang Barito, Blibing, Kota Malang pada Rabu pagi. Nah nih, salah satu korban mengaku bahwa dirinya tidak menyadari tas miliknya dicuri karena fokus sholat. Ia baru sadar saat korban lainnya berteriak tasnya dicuri seusai sholat subuh dan ternyata tas miliknya juga dicuri pelaku. Meski tasnya dicuri, namun korban mengaku ikhlas dan berharap pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Ya nggak sadar karena nggak punya pikiran negatif itu tadi. Pikirnya kalau namanya di masjid kan ya sholat, nggak ada yang mungkin mau buat jahat. Jadi ada yang ngambil pun nggak tahu. Begitu selesai sholat, yang kedua itu, jadi yang pertama yang kedua Ibu Susi. Begitu dia sudah selesai baru dia bengok. Kalau saya pikir waktu itu ada yang gatuh dari ini tangga. Terus ternyata kehilang ibunya ini, Ibu Evi. Ibunya Ibu Evi. Saya Evi. Terus, jadi ya kita fokusnya ke Ibu Evi, oh ya gimana, gimana, mana. Terus nggak tahunya, pas saya mau pulang mau ngambil, masukkan tas B. Loh kok COVID-19 saya juga nggak ada gitu, baru sadar. Sementara atas kejadian tersebut, pihak masjid At-Taubah melakukan langkah antisipasi dengan hanya membuka satu pintu masjid untuk keluar masuk jamaah dan mensiagakan petugas untuk berjaga di waktu sholat jamaah berlangsung. Di takmir setelah kita kejadian itu, kita rempukkan bagaimana untuk memperketat keamanan di sini. Ya walaupun ini masjid ya tempat ibadat, kita jaga keamanannya. Yang pertama kita koordinasi dengan keamanan lingkungan RW, kemudian dari pihak RW, Alhamdulillah direspon dengan baik, yang akan dijaga di setiap jam-jam sholat, terutama yang jam-jam waktu jamaah banyak itu ya, itu akan ada tugas keamanan, yang mengambil di masjid, stand by, dan ya pengawasi ya sekitar masjid. Yang kedua kita buat satu pintu untuk keluar masuk masjid. Yang biasanya ada dua, kita setiap ketika sholat, setiap kita adakan sholat, itu ditutup satu pintu. Pintunya untuk keluar masuk tinggal satu dan itu dicari pintu yang agak susah. Jadi begitu nanti ada kejadian kan, dia agak lambat lah untuk, dan mudah untuk dikejar pada dua pintu. Penjurian di masjid At-Taubah sering terjadi. Sebelumnya barang beragam milik warga yang sedang melaksanakan sholat juga hilang di juri pelaku. Sehingga pihak tamir masjid kemudian memasang CCTV untuk melakukan pemantauan. Simon Alvredo melaporkan. Terima kasih telah menonton!